hai 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 guys selamat datang kembali di mvt21 nih karena movie time 21 kepanjangan singkat aja jadi mvt21 ya sebelumnya bagaimana kabar kalian para pecinta film persaifayan yang budiman kali ini gue akan merangkum sebuah film sebenarnya film ini liris rilisnya tahun 2019 namun karena ada Corona maka baru dirilis tahun 2021 ya geng berjudul multiverse versi kalau dibaca norak kalau dibaca so inggris multiverse berasal dari manakah film ini berasal dari Kanada Oke tanpa banyak cincong yang di awal Mari kita langsung saja ke pembahasannya tak lupa pasangkan handsfree di telinga mantapkan posisi rebahan sediakan sebenarnya dan cek it out ya di awal kita akan mendengarkan suara perempuan yang sedang menjelaskan sebuah teori multisemesta yang biasanya kayak gini dilambangkan dengan angka 8 yang diputar jadi 90 derajat yang artinya infinity tak terbatas atau tak terhingga yang dimana kerap kali dibahas di teori-teori fisika ya kan ingat kagak setidaknya salah satu dari itu sangat mirip seperti semesta kita angka delapan menyimpang adalah angka yang paling keren katanya dan inilah multiverse selanjutnya kita melihat sekumpulan remaja Maxwell University yang sedang melakukan sebuah penelitian mengenai fisika kuantum dengan menggunakan ikan di akuarium kecil berikut perempuan berambut pendek namanya adalah Loretta ada Benny ada Gary dan ada Amy dan setelah mereka menemukan sebuah ide pokoknya mereka itu disana membahas mengenai partikel-partikel air gitu dan menemukan sebuah perkembangan bahwa memerlukan banyak air untuk membuktikan kevalitannya maka mereka pergi ke danau dengan menggunakan mobil di tengah perjalanan mereka semakin merasakan perubahannya ditandai dengan sebuah box yang bisa diperlihatkan cahaya-cahaya coklat itu tahu kan nggak paham ya apa ini maksudnya terus karena udah seneng Gary nyetirnya makin kencang sampai tak sengaja menabrak mobil di persimpangan mobil itu nyungsruk hampir jatuh ke jurang udah goyang gajing mengerikan bahkan mereka hanya pelong-pelong melihatnya sambil menelpon polisi karena ya mau gimana lagi ya kan itu udah kayak diambang batas gitu karena penasaran si Loretta nyamperin dan tercengang kira-kira ngelihat apaan Loretta dan menjulurkan tangannya ke seseorang yang berada di mobil dan setelahnya tiba-tiba karena nggak dapat diselamatkan Loretta ikut jatuh ke bawah bersama mobil itu dan si Benny disini sedih banget karena Loretta ini pacarnya ya emang sih kalau kehilangan pacar emang sedih lima bulan kemudian setelah kepergian Loretta mereka mencoba menjalani kehidupan normal seperti biasanya tetap pergi ngampus dan tetap melaksanakan penelitian yang ditinggalkan oleh Loretta sementara si Benny masih saja terbayang-bayang dengan Loretta dan tak begitu mudah baginya melupakannya begitu saja nih buktinya ketika dilakukan tes kefokusan kayaknya ini semacam ngetes apa aja yang dipikirin sama si Benny ini nah disitu masih muncul gambaran dari Loretta dan si Emi ini tak sengaja memegangnya ketika Benny marah hal itu membuatnya kacau dan nggak mau ngelanjutin sesi ini lagi segitu sayangnya ya si Benny sama si Loretta ini ketika dideteksi ke laptop tepat ketika si Emi memegang Benny ketika shock disitu digambarkan suatu getaran yang berbeda dari sini Gary bisa menyimpulkan kalau Emi dan Benny sepertinya memiliki suatu hubungan yang tak biasa ayo apa ya scene beralih ke Benny yang sedang berada di suatu perpustakaan tak lama kemudian ia melihat sosok Loretta kekasihnya dan mencoba mencari tahu dengan mengikuti gerak geriknya tapi seperti biasa layaknya di film-film dia selalu keliru menyangkannya dan setelahnya dia beneran kehilangan menjejak seseorang yang dianggap Loretta ini Benny kembali galau dan menangisi Loretta yang sudah lima bulan meninggal dunia berikutnya kita ke Emi sehabis pulang dari kampus Emi menemui ibunya yang sedang berkebun nampaknya Emi dan ibunya tuli makanya mereka kalau ngomong menggunakan bahasa isyarat ibunya si Emi curhat mengenai suaminya yang sudah lama meninggal intinya kangen lah dan Emi selalu meyakinkan kepada ibunya bahwa dirinya tak sendirian jadi jangan terus-terusan bersedih pada malam harinya mereka bertiga nongkrong di cafe membicarakan mengenai observasi partikel yang sebelumnya itu adalah idenya Loretta Benny berusaha menghentikan penelitian itu karena observasi itu adalah idenya Loretta dan sekarang orangnya nggak ada jadi Benny akan mengganti objek penelitian yang lain berulang kali giri berusaha meyakinkannya untuk meneruskan dengan melihat buku catatannya tapi Denny nggak mau karena mungkin nggak bisa harus mengenang masa lalunya bersama Loretta sampai tak sengaja giri melihat gadis yang sama persis dengan Loretta hingga si Benny cepat-cepat mengejarnya dan itu lumayan membuat Emi cemburu karena tadi kan kita udah tahu ya si Emi sama si Benny kayak punya hubungan nggak biasa gitu karena pada akhirnya si Denny nggak menemukan Loretta akhirnya ia pulang dengan mengantar Emi di dalam mobil Emi mengajak Denny untuk mampir ke rumahnya dan mereka mengobrolkan Loretta di dalam kamar bahwa sesungguhnya Loretta sudah meninggal dan dia tidak akan kembali dan itu juga bukan salahmu Denny gitu kata Emi ke Ben disini Emi juga kayak menggoda Benny kelihatan yang sangat suka adalah si Emi ini dia meyakinkan pada Ben bahwa aku disini Ben aku ini nyata yaudah sama aku aja gitulah ya intinya dan kemudian mereka pun keesokan harinya ketika giri masuk ke ruang observasinya tiba-tiba ikan di aquarium jadi dua dan tak lama kemudian ia mendapat telepon dari ponsel Loretta yang tentu saja membuat giri ini bingung dan bertanya-tanya ya kan Loretta menanyakan keberadaan Denny dan mengatakan kalau dia sebentar lagi akan datang ke kampus menemui mereka scene langsung beralih ke Denny yang bertemu dengan Emi Denny menciumnya dan kemudian memeluknya juga hingga setelahnya Loretta datang dan langsung menampar Emi marah-marah juga tentunya merasa bisa diselingkuhi dan sakit hati seketika Loretta merasa bingung karena teman-temannya bilang bahwa Loretta sudah meninggal lima bulan yang lalu padahal Loretta setiap hari juga bertemu dengan mereka melakukan aktivitas yang sama seperti biasanya bahkan Loretta ini juga menanyakan kenapa Emi menggunakan bahasa isyarat nah ini nih terus teman-temannya disini juga bingung lah terus selama ini lima bulan lo kemana aja kita nggak pernah lo ketemu sama kamu sampai Loretta akhirnya menyadari setelah melihat ikan di akuarium jadi dua bahwa observasi mereka berhasil bahwa Loretta paralel ini berhasil menembus masuk ke dunia teman-temannya seperti yang sudah kita ketahui kalau Loretta yang asli kan sudah mati tuh yang kecelakaan kemarin nah jadi ini dia tuh versi dunia paralelnya yang berhasil menembus masuk ke dunia di dunia paralel Loretta juga bertemu dengan teman-temannya dan ditandai dengan angka 8 Infinity ini udah makin pusing saya kemudian Benny mengantar Emi tak lupa ia juga bersama dengan Loretta tentunya Benny nggak tahu harus gimana karena Loretta kembali inilah kenapa saya menekankan bahwa jangan sekali-kali kalian berhubungan dengan perempuan atau laki-laki yang jelas-jelas belum selesai dengan masa lalunya contohnya seperti Benny ini kan dia kayak belum selesai gitu sama masa lalunya ketika dia melihat apa namanya perempuan yang persis dengan Loretta tapi dia masih ngejar-ngejar kan Nah itu lebih baik kalian jangan berhubungan dengan laki-laki yang seperti itu atau dengan perempuan yang seperti itu bukan hanya dalam kasus mati atau enggak ya tapi kayak dia intinya belum selesai dengan masa lalunya itu jangan karena itu akan sangat 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 tidak worth it untuk dilakukan karena Loretta dikabarkan meninggal 5 bulan yang lalu maka ia sementara waktu menginap di rumah Benny supaya tidak menimbulkan kehebohan di kalangan keluarganya disitu Loretta juga curhat-curhat dan menanyakan hubungan Benny dengan emi tapi Benny belum mau menjawabnya mungkin kapan-kapan kalau sudah siap keesokan harinya ketika mereka masuk ke ruang observasi mereka menemui ruangannya berantakan bahkan salah satu ikan di akuarium mati padahal salah satu di antara mereka mengaku tidak ada yang datang semalam Loretta kaget melihat ikannya mati dan yang mati itu adalah ikan yang berhasil melintasi waktu nah ini maksudnya adalah ikan yang berhasil menembus ke ruang waktu atau ikan yang versi paralelnya seperti halnya Loretta berarti ada sesuatu yang tidak beres disini singkat cerita kita langsung beralih ke scene ke Gary yang pulang dari kampus dan ia kaget melihat pintu dan tombol sandinya terbuka sendiri seperti ada seseorang yang masuk tapi anehnya nih orang bisa tahu sandinya bahkan ia melihat kamarnya berantakan hingga tak lama kemudian seseorang yang memakai baju hitam pergi begitu saja menggunakan motor tanpa sempat Gary mengetahui itu tadi siapa sementara Loretta sekarang tak lagi menginap di rumah Benny atau Denny Denny apa Benny ya ia memilih untuk tinggal di sebuah kos-kosan atau semacamnya penginapan lah ya yang pasti dan ia sangat terpukul dan sedih ketika mencoba menghubungi orang tuanya yang berada di rumah tapi orang tuanya seolah-olah tak percaya kalau itu Loretta karena menganggap Loretta meninggal dunia hal itu membuatnya terpukul dan mencoba melihat berita lima bulan yang lalu tentang kecelakaannya pada keesokan harinya Loretta menemui Emi di sebuah cafe mengobrolkan sesuatu mengenai Denny intinya seperti menjelaskan tentang sesuatu hubungan jadi Loretta menyarankan lebih baik mereka bertiga berteman aja dulu karena keadaan lagi riwoh banget ditambah Denny juga lagi kacau itu mungkin yang terbaik untuk mereka bertiga meskipun aku sendiri tapi juga nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya si Emi saat itu scene beralih ke Gary yang mengajak Denny ke suatu tempat disana ia memberikan semacam minuman yang berada di dalam botol kota Gary menyebutnya minuman berpikir disitu sebenarnya ini Gary versi paralel bukan Gary dunia nyata si Gary versi paralel sikapnya seperti sedikit brutal dan sangat misterius sekaligus terlihat seperti psikopat selain itu emosinya tuh labil banget dia menunjukkan tanda infinitinya sama dengan si Loretta jadi jelas ya yang punya tanda ini berarti dia versi paralelnya yang berhasil menembus masuk ke dunia ketika Denny sudah Tyler dengan minuman itu Gary dengan cepat membunuhnya jadi jelas ya disini Denny versi dunia sudah mati seketika scene langsung beralih ke Loretta dan Gary yang sedang berada di cafe tiba-tiba Denny muncul tapi anehnya disini Denny langsung mencium Loretta seolah-olah kayak jadi pacarnya disitu Loretta bingung dong semakin yang jelas itu adalah Denny versi paralel ya karena Denny yang asli tadi udah mati akhirnya si Loretta pamit pergi beli baju dan kemudian Gary mengatakan pada Benny untuk membicarakan hal ini baik-baik pada emi karena selama Loretta menghilang lima bulan kan mereka berdua punya hubungan spesial padahal saat ini Gary kan tidak lagi ngomong sama Denny versi dunia nyata karena yang Denny dunia nyatanya udah mati ini adalah Denny versi paralelnya Nah karena itu akhirnya si Denny ini mutusin buat pergi daripada harus berdebat dengan Gary sampai mobil Denny malah harus bertemu dengan Gary paralel dan Benny sama aja kayak bingung nggak ngerti ama yang diomongin Gary tadi pas di cafe seolah-olah Denny nemuin Gary yang versi bedanya tiba-tiba dia ngomong bahwa di dunia ini ada dua versi yang berbeda di setiap insan namun yang mampu bertahan hanya satu dan Gary menyuruh Benny untuk membunuh Gary versi lainnya lebih tepatnya yang nyata tapi si Denny nggak mau karena masih nggak ngerti sama apa yang dia omongin kenapa Gary menyuruh Denny membunuhnya itu karena Gary sudah mencoba membunuh versi lainnya sendiri namun tidak bisa dan dia memilih membunuh Denny nyata scene langsung beralih ke Amy yang menemui Denny rasanya semakin gila karena Denny yang ia temui bukanlah Denny yang dulu bahkan Denny menolak ciuman Amy hingga membuat Amy merasa aneh dengan Denny dan kemudian pergi meninggalkannya jadi kayak dia tuh ngerasa ih kamu tuh bukan Denny kamu siapa gitu selanjutnya kita beralih ke Amy paralel yang masuk ke rumah dan terlihat sangat barbar sampai membuat ibunya kebingungan karena BT ia langsung masuk ke kamar tak sengaja ia menemukan semacam sertifikat punya Amy yang menuliskan bahwa Amy ini tuli selain itu juga menemukan selembar kertas atas meninggalnya Loretta yang juga ditulis oleh Amy dengan sigap ia menghubungi Gary tapi Gary kembali dibikin bingung karena Amy tiba-tiba bisa mendengar bahkan bicaranya sangat lancar ya secara Amy menelpon Gary yang nyata makanya bingung jadi si Amy paralel ini tidak tuli sementara Amy yang nyata itu tuli singkat cerita Amy nyata datang dan tentunya kaget melihat versi dirinya yang lain tengah duduk santai di kasur disitu mereka adu bicara bedanya dengan Gary paralel yang berusaha membunuh versi aslinya bahkan temen-temennya yang asli yang maksudnya yang di dunia nyata tapi si Amy paralel malah membiarkan Amy nyata tetap hidup ya karena kehidupan antara Amy paralel dan Amy nyata itu beda Amy paralel lebih agresif orangnya sama kayak Denny sedangkan Amy nyata ini kalem, lemah lembut, baik hati gitu Amy paralel berusaha kembali ke dunianya dengan menenggelamkan dirinya ke lautan padahal sudah dijegah oleh Amy nyata ibunya Amy aja sampai bingung melihat kekonyolan ini tiba-tiba Amy versi dunia nyata ditelepon temen-temennya untuk datang ke rumah Gary ternyata Gary di dalam rumah lagi gelu dengan versi aslinya Danny, Loretta, Amy sampai bingung melihat si Gary ini akhirnya berhasil memisahkan keduanya setelah melihat mana yang asli Gary sudah muak dan membunuh Gary paralel dengan sadis emang sih si Gary yang paralel ini lebih kelihatan psikopat kalau menurutku dan membuang mayatnya ke danau disini semakin jelas siapa saja yang hidup ada Loretta paralel Amy nyata yang tetap dengan ketuliannya ada Danny paralel dan satunya adalah Gary versi aslinya lanjut setelah mereka membuang jasa Danny ke danau di perjalanan pulang tepatnya ini tuh persis banget dengan apa yang mereka alami ketika di awal film tabrakan lagi dong mereka kemudian hell yang sama persis kejadian di awal film keulang lagi ketika mereka memutuskan ke danau untuk membutuhkan lebih banyak air itulah namanya teori multisemesta atau multiverse menurut film ini tamat ending yang cukup membuat kepala makin puyeng gimana sudah cukup jelas belum pokok intinya apa ya ini tuh kayak semacam semesta majemuk kayak multiverse itu apa ya susah saya jelasin ya semacam intinya Loretta berhasil menembus ruang dan waktu dan berhasil masuk ke dunia nyata ke dunia yang aslinya gitu sedangkan kalian udah tau kan kalau Loretta yang asli kan udah meninggal tuh waktu kecelakaan nah si Loretta paralelnya ini berhasil menembus ke itu ke dunia nyata jadi mereka berdua di sisi yang berbeda itu sama-sama melakukan observasi dan akhirnya berhasil makanya kayak nabrak gitu loh dunianya kayak nggak seimbang dan apa namanya pusing sendiri saya jelasin ya ngomong apaan sih kayak dua-duanya sama-sama ngelakuin observasi tapi dua-duanya sama-sama tabrakan nah ketika itu contohnya kayak si Loretta kan udah jelas satu tuh yang paralel nah terus kayak si Benny kayak si Gary sama si Emi ini kan menembus tuh jadi dua nah dua versi tuh nggak bisa hidup dalam satu frame maksudnya dalam satu dunia tuh nggak bisa jadi salah satu tuh harus menyingkir biar keduanya itu bisa hidup normal atau nggak apa ya namanya nggak terimor apaan sih itulah geng pokoknya oh iya banyak ya dari kalian yang request film action tapi kayaknya aku belum bisa karena ini kan aku apa-apa masih sendiri jadi apa namanya aku tuh harus nyari-nyari film yang emang aku suka jadi biar ngeditnya tuh enjoy biar editingnya itu juga bagus karena ikhlas kan kalau berdasarkan suka gitu nah aku ada aku punya rekomendasi channel yang bisa kalian tonton yang nyediain film-film yang berbau-bau action gitu ada tuh namanya IQ7 IQ7 itulah pokok namanya dia tuh lucu banget kalau apa namanya nge-recap mah namanya si John nonton disitu yang cowok-cowok bagus terus dia mah apa ya namanya lucu orangnya saya suka ketawa-ketawa sendiri kalau ngeliat itu nah tapi nanti kapan-kapan adalah ya aku nge-recap coba apa namanya film action soalnya soalnya itu masih sendiri saya mah kalau ngedit gitu dah udah deh guys udah ya guys kayaknya ini dikortnya udah kepanjangan banget aku aku sebagai penghuni pergalaksian planet cabang jupiter sekaligus sebagai kang edit kang omong kang riset kang nulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sampai akhir dan aku mengucapkan apa ya jaga kesehatan dan sampai jumpa bye-bye sub indo by broth3rmax